8 Jurus Lingkaran Dewa Jilip 44 Tamat Diskusi sepasang Wenwu Zuanjia, ahli silat dan sastra Kiutian, musim negugur, berlalu, kini angin bertiup semakin dingin dan kadangkala kencang sambil membawa untayan-untayan salju putih berkeliawan Matahari tampak lebih malas menggeliat dan cenderung malu-malu menunjukkan sinarnya Begitu ia nongol, cepat sekali sembunyi di ufuk barat seperti terburu-buru ingin berjumpa dengan kekasihnya Kegelapan begitu cepat meraja lelah tanpa kompromi, menelan butiran-butiran sinar matahari yang baru saja merias diri Tidak terasa sudah tiga bulan mereka terkurung di dalam gua varahasia Kaisar Yongle Setiap pagi Yang Jing dan Lisian membersihkan salju yang menutupi tanah datar di dinding jurang dengan keruk yang berbeda dari apa yang orang lain perbuat pada umumnya Lisian menghempaskan salju dengan kibasan suling merahnya yang mengeluarkan gelombang hawa sakti yang bergulung-gelung Sehingga salju itu tampak dipermainkan oleh gelombang tenaga yang naik turun seperti tangga nada Endah, bergelora, namun sebentar kemudian melesat bagai badai salju yang terhempas dan menghantam ruas-ruas halimun yang menutup mulut jurang Akibatnya, wow! Jurang yang semula tertutup lapisan awan salju yang tebal dan putih, seketika tersibak membentuk corong yang menembus jauh ke atas Inilah way keksweksi kuang bankian senggin, membeda arus, memindahkan suara, yang diajarkan Tiampin Er kepada darah sakti ini Dengan ilmu ini Lisian seperti bermain-main dengan gelombang salju yang bergerak ringan tetapi susul-menyusul dengan akumulasi yang tinggi Dengan perpaduan Sinkang, Hiekang, dan Ginkang yang sudah dikuasainya dengan mahir, tidak sukar bagi Lisian menguasai ilmu ini Tubuhnya bagaikan memilin-milin gelombang suara angin dingin yang membawa salju turun deras, kemudian mendorongnya secara berlawanan dengan datangnya angin itu Akibatnya, timbul suara yang tinggi rendah seperti suara musik berfrekuensi tinggi mengalun di pagi buta itu Inilah penggabungan Sinkang dan Hiekang dari pelbagai ilmu tokoh-tokoh sakti zaman dulu Yang disempurnakan menjadi satu ilmu yang disebut way keksweksi kuang bankian senggin oleh Li Bing Zie Karena Lisian sudah menguasai sentalek lingkuan dengan sempurna, way keksweksi kuang bankian senggin membuatnya seperti naga tumbuh sayap Sangat indah, kadang enak didengar, tetapi berkekuatan dasyat tidak terperihkan Tiampin R memiliki kera berbeda dengan Lisian, ia berdiri di tengah-tengah salju yang sedang turun dengan hebatnya Ia seperti bersilap dengan sebuah ilmu yang mengandung delapan sifat dan karakter yang berbeda-beda Dari gerakan tubuhnya menyeruak gelombang kekuatan sakti, dan dalam waktu sekejap salju-salju itu berubah menjadi delapan macam bentuk Sebagian mengepul asap kemudian mendidih seperti terjelat oleh lidah-lidah api Ada yang berubah menjadi serbuk lembut berwarna putih, yang lain lagi menjadi butir-butir kristal es Sebagian lagi melesat kemana-mana, yang sangat mengherankan Ada sebagian salju yang berubah menjadi butir-butir kecil yang bergerak luar biasa cepatnya Dan menembus dinding jurang secara susul-menyusul Sehingga dinding yang terbuat dari batu gunung itu tercipta sebuah lubang berdiameter satu ruas jari Dengan kedalaman yang menakjubkan Ada pula salju yang bukannya terlempar, tetapi terserap dan melekat pada tangan kanannya sehingga tangan itu berubah putih Dalam situasi yang demikian, tiba-tiba tubuh Tiampin R bergerak lurus dan kaki kiri ditekuk sehingga bersentuhan dengan separuh kaki kanannya Sedangkan kedua tangannya dikembangkan seperti sayap burung Raja Wali Selanjutnya tubuhnya melayang sambil berputar, dan tampak salju-saju yang terhempas oleh kedua kakinya membentuk bola-bola yang bergerak naik turun Di atas bola-bola salju yang berjumlah delapan biji itu, Tiampinar bersilap dengan kera yang luar biasa aneh Kadang-kadang bergerak seperti naga, tetapi kemudian berubah begitu cepat menjadi seperti Raja Wali Beberapa detik setelah ia melayang turun bagai capung, kedelapan bola salju itu seperti diterpa oleh ribuan tangan sakti sehingga semuanya jatuh ke tanah dalam keadaan utuh dan dalam waktu yang bersamaan Ketika Li Xian menyentuh bola-bola salju itu, ternyata isi dalamnya telah berubah menjadi bubuk kering dan kemudian sirna tertiup oleh angin Li Xian tidak terasa meleletkan lidahnya menyaksikan kedahsyatan ilmu yang dimainkan oleh Yang Jing Inilah ilmu mujijat hasil analisa libing zia yang paling sukar dimengerti, bakuan zisen, delapan lingkaran dewa Jing koko, iii ih, ilmu apa itu? Aku tidak bisa membayangkan apa akibatnya apabila diarahkan ke arah tubuh orang, iii ha, kerangkannya tetap utuh berserta kulitnya, tetapi isi dalam sudah hancur luluh Aduh koko, masa engkau tega melancarkan ilmu itu? Xian Mei, semua ilmu silat memiliki dua unsur, menyerang dan bertahan Bakuan zisen sebenarnya cenderung untuk menahan semua bentuk serangan Semakin hebat ia diserang semakin hebat pula dan tahan dan daya tolaknya Jikalau kita diserang dengan ilmu yang ganas, maka bakuan zisen akan memperlihatkan reaksi menekan dan menghancurkan unsur-unsur jahat itu Sungguh pun demikian, ilmu ini juga bisa bergerak seperti hakim keadilan yang menuntut keadilan dan kebenaran harus ditegakan Dalam keadaan demikian, ia akan berubah menjadi ilmu serangan yang tidak terperihkan hebatnya Jing koko, pada waktu engkau bertanding dengan laksamana Zheng He, engkau menyebutkan gerak diam dan gerak bergerak menurut ilmu perbintangan Apakah itu artinya? Sian Mei, berbicara soal itu, berarti kita berbicara soal buku tipis yang setiap hari ku baca Coba engkau lihat, dan apa pendapatmu? Li Sian membuka halaman pertama buku itu yang ada tulisan Fajing Hershang, Hwasyo Fajing, melakukan senpai food, tiga kali berdoa kepada Buddha, sebanyak 2700 kali dalam waktu kurang dari sepeminuman teh karena kiksing bergerak mengelilinginya Jing koko, aku tidak melihat ilmu apa-apa di halaman pertama ini, halaman kedua dan seterusnya hanya bicara soal bintang bergerak di langit, apanya yang menarik? Ini buku bikin pusing Kenapa membaca buku demikian sampai berbulan-bulan? Sian Mei, lihatlah tanda seru Tiba-tiba Tiam Pin Er mengambil posisi seperti Hwasyo Sembayang Li Sian menunggu dan menunggu sekian lama, namun Yang Jing tetap pada posisi seperti itu Li Sian tidak habis pikir Jing koko, aku tidak melihat apa-apa Sian Mei, coba seranglah aku dengan ilmu apa saja yang kau anggap paling cepat dan paling kuat Bersiaplah, yaat Wai kekswek si kuang ban kian seng yin Serangan ini hebat tidak terperihkan Li Sian berani menyerang Yang Jing dengan ilmu mujijat ini dengan tidak sungkan-sungkan karena ia tahu siapa Tiam Pin Er Namun ia menjadi kecele, kemanapun ia menyerang, Yang Jing sepertinya tidak bergerak, namun tidak bisa disentuh ataupun didekati Sepertinya tubuhnya turut bergerak seiring dengan Wai kekswek si kuang ban kian seng yin Li Sian mencoba berkali-kali, namun hasilnya sama saja Nah sekarang tiba giliranku yang menyerang, bersiaplah tanda seru Belum habis suara itu, tiba-tiba Li Sian merasakan kuncirnya disentuh Ia tidak melihat kapan Yang Jing bergerak, tahu-tahu kuncirnya sudah seperti ditarik dari atas Ketika ia melihat Yang Jing kembali, ia masih pada posisi semula, tetapi tangan kirinya sudah mengenggam pita hijau yang selalu menghias rambutnya Iiha, itu ilmu siluman Bukan, bukan, tidak ada ilmu siluman, ilmu ya ilmu, siluman ya siluman, keduanya tidak memiliki hubungan Ilmu ini tidak ada namanya, entahlah mau dinamakan apa Namun yang jelas ilmu ini dipelajari dengan cara mempelajari kunci gerak diam dan gerak bergerak menurut Kixing, tujuh bintang Kixing selama ribuan abad diterjang oleh jutaan meteor, tetapi ia tidak pernah tersentuh oleh meteor manapun Mengapa demikian? Karena Kixing yang menerima gerak, akan bergerak jauh lebih cepat dan kuat dari gerak yang ia terima Seperti diam saja, tetapi sesungguhnya dalam diamnya ia telah melakukan gerakan yang digandakan oleh jarak dan percepatan yang tidak terlukiskan tingginya Selagi mereka berdiskusi soal ilmu silat dalam berbagai disiplin ilmu yang berbeda-beda, tiba-tiba mereka dikejutkan oleh suara benda jatuh dari atas Begitu mereka keluar goa, tampak sepasang burung Raja Wali yang berwarna putih keemasan tersungkur di tanah datar dengan luka-luka yang mengeluarkan darah di sekitar sayap dan leher Begitu Tiam Piner dan Lisian mendekat, tiba-tiba salah satu dari Raja Wali itu berdiri dengan sorot metu mengancam sedangkan salah satu sayapnya melingkar pada badan Raja Wali satunya yang sedikit lebih kecil Matanya bersinar bagai kilat menyambar, sangat bengis dan gagah sekali Tubuhnya tinggi besar dan hampir sama dengan tinggi tubuh coa Lisian Sian Mei lebih baik kita tidak mendekatinya dalam saat-saat yang demikian, yang jantan tampaknya curiga Dan siap untuk menyerang habis-habisan Jangan bergerak biarlah aku melakukan sesuatu sehingga Raja Wali itu mungkin mengerti maksud kita untuk menolong Tiam Piner kemudian mengambil daging domba yang sudah kering dan arak merah yang ditaruh di tempayan Kemudian disodorkan di depan kedua burung itu Dengan agak keragu-ragu, burung jantan itu mendekati daging kering itu, kemudian mulai makan bersama dengan yang betina Satu potong paha domba dilalap habis dalam waktu cepat Yang jeng segera memberikan sepotong lagi Sejam kemudian, tampak si betina sudah mulai lemas tidak berdaya karena darah yang mengucur dari lehernya membuatnya tidak berdaya Yang jantan berteriak-teriak dengan suara yang memekakkan telinga Dengan perlahan-lahan yang jeng mendekati sepasang burung itu Badi Au, Raja Wali Putih, aku hendak menolong, percayalah Yang jeng berkata dengan lembut sambil mengulurkan tangannya Raja Wali jantan itu segera bereaksi keras dengan membuka patuhnya Namun yang betina memperdengarkan suara rintihan seolah ia mendesak yang jantan mengizinkan yang jeng datang menolong Badi Au, aku hendak menolong, percayalah Kali ini yang jantan tidak bereaksi galak, yang jeng memberanikan diri maju lebih dekat Ketika dirasa mereka mulai percaya, segera yang jeng memeriksa leher yang mengeluarkan darah itu Begitu ia menyentuh leher itu, ia menemukan jarum berwarna hijau yang beracun Segera ia mencabut jarum, dan membersihkan luka itu Lisian menyodorkan bubuk putih, obat pemunah racun dari simpanan Kaisar Yongle Tampak Raja Wali betina itu mulai tenang Segera yang jeng menyalurkan hawa saktinya untuk memulihkan kekuatan Raja Wali itu Sepeminuman teh kemudian, ia ganti memeriksa sayap Raja Wali jantan Ternyata menemukan jarum hijau yang sama juga Hektometer, jarum ular hijau, ini pasti dilepas oleh ahli silat yang berilmu tinggi HMM apa maksudnya? Jelas ia mencoba menangkap Raja Wali ini hidup-hidup Siapakah dia itu? Keesokan harinya, tampak sepasang Raja Wali itu sudah segar kembali Mereka tidak menunjukkan sikap curiga dan bermusuhan dengan Yang Jing dan Lisian Bahkan tampaknya mereka mulai jinak terhadap mereka berdua Dia okoh, kakak Raja Wali, kau tampak jauh lebih gagah hari ini dibandingkan kemarin Tanpa takut-takut, Lisian memeluk leher Raja Wali itu sambil menciumnya Bulunya yang putih keemasan itu dielus-elus dengan begitu lembut Sehingga Raja Wali itu menjadi semakin jinak dan membalas perilaku Lisian dengan menaruh lehernya pada lengan darah itu Demikian kedua orang itu mendapat teman sepasang Raja Wali yang dari hari ke hari menjadi semakin jinak Sian Mei, aku memiliki pikiran untuk keluar dari tempat ini dengan memakai pertolongan Raja Wali itu Bagaimana caranya jengko? Sian Mei untuk maksud itu, kita dan sepasang Raja Wali itu harus berlatih ilmu yang disebut dia oksi izaitian Raja Wali bermain di angkasa Demikian yang jeng mulai merangkai teori ilmu yang dinamakan dia oksi izaitian bersama dengan Lisian kemudian mempraktekan Tiga hari kemudian, tampak kedua orang pandai itu mulai melatih sepasang Raja Wali itu dengan ilmu yang sama Raja Wali raksasa berbulu putih emas ini termasuk bangsa burung yang cerdas Sehingga tidak sampai sebulan, mereka sudah mulai mampu memainkan ilmu ini dengan begitu baik Ilmu ini dirangkai oleh yang jeng berdasarkan prinsip-prinsip Cinsilu, Jalan Batu dan Tulang, dan Feikiu Sangyun, terbang di atas sawan Sepasang Raja Wali itu seperti melangkah dengan gerak langkah ajaib itu namun dengan pengerahkan ginkang sesuai dengan aturan Feikiu Sangyun, terbang di atas sawan Begitu Raja Wali betina bergerak, Lisian segera menyusul dengan kera melompat di atas punggungnya Lompatan dengan Feikiu Sangyun itu seperti sekedar menotol punggung Raja Wali itu sehingga tubuhnya melesat ke atas Begitu tubuh Lisian melesat ke atas, burung Raja Wali jantan dengan jurus yang sama menyambut tubuh Lisian Dan hampir dalam saat yang bersamaan Yang Jing juga sudah melesat ke atas dengan kera yang sama Begitu tubuh Lisian menotol di punggung Raja Wali jantan dan kemudian melesat ke atas, Yang Jing sudah berada tepat di bawah Lisian dan menggerakkan tangannya mendorong tubuh Lisian melesat lagi lebih tinggi Selanjutnya, dengan gerakan yang super cepat, burung Raja Wali itu secara silih berganti juga mendorong tubuh Yang Jing untuk melesat ke atas menyusul Lisian Tepat sebulan setelah itu, pagi hari sebelum salju turun, tampak sepasang anak manusia dan sepasang Raja Wali seperti bermain-main di angkasa Tubuh mereka melesat membentuk jurus-jurus tertentu yang tampak kerapi dan berjarak sama satu dengan yang lain Sepasang Raja Wali mengambil peranan yang begitu-begitu penting karena mereka berdua secara susul-menyusul menggunakan punggung untuk menyambut dan memberikan paruhnya untuk mendorong, sehingga akhirnya sampailah mereka di atas tebing Hor-e! Lisian sampai duluan, kemudian disusul oleh Yang Jing Sepasang burung Raja Wali itu tampak bersemangat melakukan hal itu Dia Oko dan Dia Oci, hari ini kita berpisah dulu, nanti setelah tugas kami selesai, kita akan berkumpul kembali selamanya Tanda seru kata Lisian Yang Jing yang mendengar perkataan Lisian itu, diam-diam ia mencatat dalam hatinya Ada sebuah harapan yang indah tiba-tiba lahir di dalam lubuk hatinya Apakah Sian Mei mau hidup bersamaku selamanya? Betulkah itu? Sepasang burung Raja Wali tampak menunjukkan sikap susah dan tidak rela berpisah dengan mereka Sebentar mereka mendekati Yang Jing, di lain saat mendekati Lisian Akhirnya mereka berdua memeluk sepasang Raja Wali itu kemudian melepaskan mereka pergi kembali ke goa itu Mulailah mereka melakukan penggembaraan bersama di dunia persilatan dengan bekal ilmu yang sudah mereka tekuni dan pelajari selama ini Sepasang pendekar muda yang akan menggegerkan dunia persilatan, sehingga orang menjuluki mereka sebagai sepasang bayangan dewa Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!